Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kembali di channel pole tanawagi apa kabar sahabat pole tanawagi dan teman-teman yang baru mampir di channel ini mudah-mudahan sehat-sehat semua dilancarkan resekinya yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya yang lagi punya masalah mudah-mudahan diselesaikan masalahnya yang belum berjodoh mudah-mudahan dipertemukan jodohnya nah video kali ini saya akan membuat resep 3 kambing goreng salah satu resep yang paling gampang karena hanya kita marinase bawang putih dengan garam, dengan kambingnya setelah itu kita tumis dan kita ungkep sampai dagingnya empuk dan setelah kita goreng dan kita makan dengan sambal kecap sangat gampang, sangat simple dan anti gagal nah buat teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya buat sahabat pole tanawagi jangan lupa like dan komennya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sekarang saya akan menyiapkan bahan-bahannya nah resep hari ini yaitu 3 kambing goreng salah satu resep masakan yang paling gampang bumbu yang kita butuhkan untuk kambingnya yaitu hanya bawang putih dan garam dan selebihnya yang kita butuhkan adalah bumbu sambal kecapnya saya akan memulai dengan sambal kecapnya yaitu saya akan mulai dengan sambal kecapnya yaitu 9 buah cabai rawit ini nanti diiris tipis-tipis 5 siung bawah merah ini juga nanti diiris tipis-tipis dicincang halus 1.8 sendok teh merica 3 lembar daun jeruk 1 buah jeruk limau dan kecap sekitar 300 ml nah ini nanti yang kita pakai untuk sambal kecapnya ada pun untuk kambingnya sendiri itu saya sudah haluskan 13 siung bawang putih nanti ini dimarinasi bersama dengan 1 sendok makan garam selanjutnya adalah minyak secukupnya nanti ini untuk menumis kambingnya dan menggoreng kambingnya dan air sekitar 1 liter setengah nah ini yang kita butuhkan untuk 3 kambing goreng ini dan jangan lupa ini garamnya nanti kita pakai untuk marinase kambingnya nah selanjutnya saya akan marinase dulu kambingnya bersama dengan bawang putih dan garam sekarang saya akan marinase dulu kambingnya nah ini 3 kambing nah ini adalah salah satu resep masakan paling simple dan paling gampang ini saya akan marinase dulu dicampur bawang putihnya setelah itu 1 sendok makan garam nah ini saya akan ratakan nah nanti setelah ini saya akan diamkan di kulkas selama setengah jam sampai bumbunya meresap ini sudah rata teman-teman sekarang saya akan tutup dan saya akan masukkan dalam kulkas nah ini saya akan diamkan selama setengah jam nah langkah selanjutnya saya akan menumis 3 kambingnya kan tadi sudah saya marinasi sekarang masukkan minyak saya cukupnya ini saya tumis sampai dagingnya agak sedikit kaku ini saya akan tumis sampai nanti dagingnya agak sedikit kaku baru setelah itu saya akan masukkan air nah ini salah satu resep masakan anti ribet dan cara bikinnya memang sangat gampang bumbunya hanya bawang putih dan garam setelah itu kita ungkep sampai dagingnya benar-benar empuk nah setelah empuk itu baru nanti dagingnya kita goreng ini nanti kalau sudah kaku saya akan masukkan air nah ini daging kambingnya sudah agak kaku dan agak berubah warna sekarang saya akan masukkan air ini 1 liter setengah air kalau ini saya pakai cuma 1 liter jadi ini saya masukkan air sampai kambingnya agak tenggelam nanti kalau airnya sudah mendidih saya akan ungkep sampai dagingnya benar-benar empuk nah setelah dagingnya empuk itu saya akan diamkan dulu sampai dia dingin nah bisa juga kalau mau kita simpen dulu di kulkas nanti kalau mau makan baru kita goreng nah yang paling penting daging kambingnya harus benar-benar empuk jadi nanti kalau digoreng itu dagingnya malah tambah enak bukan tambah alot makanya kuncinya adalah dagingnya pada saat kita ungkep ini benar-benar harus empuk ini saya akan aduk sekali lagi setelah itu saya akan ungkep ini saya akan tutup nah ini kita tunggu bisa kemungkinan besar sekitar setengah jam kita ungkep dengan api sedang supaya bumbunya benar-benar meresap nah setelah beberapa saat jangan lupa diaduk-aduk ini setelah saya buka bau aroma bawang putihnya sangat kuat ini hanya sekali-sekali saja kita aduk supaya bawangnya tidak gosong setelah itu kita akan ungkep lagi sambil menunggu kambingnya matang saya akan siapkan sambal kecapnya ini saya iris tipis-tipis untuk cabai rawitnya sendiri ini bisa dikurangi bisa ditambah tergantung selera kalau suka pedas boleh ditambah kalau tidak suka boleh dikurangi ini sudah selesai saya akan satukan di satu tempat sekarang bawang merahnya ini bisa halus-halus bisa juga agak kasar tapi ini sengaja saya bikin agak kasar kalau mau lebih halus bisa dicincang sampai halus tapi kalau saya lebih suka yang kasar nah sekarang sekarang daun jeruknya ini secincang sampai benar-benar halus nah ini tulang-tulang tengahnya kita buang supaya tidak pahit nah yang kita ambil cuma daunnya ini tulang tengahnya kita buang nah semakin halus semakin bagus benar-benar saya akan cincang sampai dia benar-benar halus nah ini benar-benar halus sekarang saya akan masukkan ke sini nah ini ada jeruk limonnya nah kita perasin ini yang bikin sambal kecapnya sangat istimewa ini kita peras di sini hmm haroma jeruk limonnya sangat enak setelah itu saya akan masukkan juga mericaknya dan terakhir adalah kecapnya nah ini sambal kecapnya sudah selesai sebelum itu saya akan cicip dulu sambal kecapnya bismillahirrahmanirrahim hmm rasanya sangat enak nah sekarang saya akan periksa setelah saya ungkep sekitar 45 menit ini saya akan periksa dulu dagingnya sudah empuk apa belum cari dulu dagingnya hmm ini dagingnya sudah empuk teman-teman sekarang saya akan tiriskan nah ini saya tunggu dulu dingin nanti setelah dingin baru saya goreng atau nanti baru memakan baru nanti saya goreng kambingnya ini dagingnya sudah sangat empuk nah seperti ini ya teman-teman nah ini saya dinginkan dulu setelah itu baru nanti saya goreng langkah terakhir adalah saya akan goreng kambingnya ini tidak kambingnya sudah dingin nah ini saya akan goreng dan daging kambingnya juga ini empuk ya teman-teman ini gorengnya tidak perlu terlalu lama karena satu dagingnya juga sudah empuk ini dibolak-balik sebentar setelah itu nanti kita makan dengan sambal kecap nah ini paling enak kalau sambal kecap dengan nasi hangat tapi teman-teman kalau mau kambingnya agak garing boleh juga digoreng lebih lama ini saya akan balik dulu saya akan biarkan agak sedikit garing ini warnanya sudah mulai agak coklat-coklatan nah sekarang ini sudah matang saya akan angkat ini warnanya sudah coklat nah ini sudah semuanya teman-teman sekarang sudah selesai nah hasil masakan kita hari ini yaitu iga kambing goreng sudah selesai salah satu resep masakan yang paling gampang bikinnya dan tidak memakan waktu terlalu lama dan persiapannya juga tidak terlalu lama nah ini hasilnya teman-teman nah buat teman-teman yang baru mampil di channel ini jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya dan buat sahabat Poli Tanogi support kami terus dengan like dan komennya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sampai berjumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasihaե